Bismillah, siapa sih yang tidak menginginkan keturunan setelah pernikahan? Keturunan menjadi salah satu tujuan utama pernikahan. Ya, apalagi Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperbanyak keturunan. Fa'inni makathirumbikum ulumam. Akan tetapi salah satu kendala atau salah satu permasalahan banyak di antara suami istri yang sudah menikah, namun tidak kunjung juga buah hati yang diidamkan. Alasannya bisa berbagai faktor. Salah satu yang akan saya bahas adalah faktor non-medis, yaitu karena gangguan jin, gangguan sihir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, silakan ikuti live saya, kemudian dengarkan Rupiah Syariah tentang promil sesering mungkin bersama suami Anda. Dan pada sehari-hari ini kita akan bacakan lagi testimoni keberhasilan promil datangnya dari Zoya 7413. Amin Pak Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya gadis dua. Dengan izin Allah, Alhamdulillah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Masya Allah ya. Nah, ini adalah salah satu testimoni, real testimoni, dari peserta bimbingan Rupiah Syariah tentang promil di TikTok Uyan. Ya, oleh karena itu, saya doakan bagi Anda, terutama Zoya, ya, agar diberkahi oleh Allah SWT kehamilannya. Allah lancarkan persalinannya dan Allah mudahkan rezekinya. Dan saya juga memberikan pesan kepada teman-teman yang belum berhasil, agar jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Anda tidak tahu di Rupiah yang keberapa, atau di ikhtiar yang mana, yang akan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Ya, oleh karena itu, minta kepada Allah ikhtiar secara sempurna, ya, dan hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Seperti itu ya. Kita berjuang bersama-sama. Semoga berhasil. Barakallahu fikum.